Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Barat mengakui ceceran minyak yang ada di perairan dan pantai Balongan, Keupatan Dramayu, bersumber dari bocoran pipa SPL. Kebocoran minyak jenis solar terjadi saat proses disarging dari kapal tanker ke tangki integrasi terminal Balongan beberapa hari lalu. Kena tidak demikian, pihak Pertamina mengklaim tim Integrate Balongan sudah melakukan penanganan darurat dengan menyemprotkan dispersan berbahan oil absorbent dan oil boom di perairan dan pantai guna mencegah ceceran minyak meluas. Setelah itu, Pertamina juga berkoordinasi dengan Dina Slingkorn Hidup setempat untuk mengambil sampel minyak di titik kebocoran. Ada rembesan dan sudah ditangani oleh tim Pertamina dan PPK dan kita juga sudah melakukan perbaikan di titik kita tersebut. Ada pun pipa itu berjenis solar rembesannya dan untuk penanggulangan dari beberapa waktu lalu kita sudah inspeksi secara cepat tim Pertamina siaga, ngerjain itu dengan menggunakan oil dispersan dan juga absorbent dan untuk pencegahan peluasannya dengan menggunakan oil boom. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan penanganan dan perbaikan di titik rembesan minyak di perairan JT Cargo Integrate Terminal Balongan. Sudir Dasmadi, RCTV, Indramayo.